Halo, Assalamualaikum YouTube Welcome back to my channel Kali ini saya bakalan bahas satu game Yang dimana untuk game itu masih early ya Jadi untuk sekarang token dan gamenya itu belum launching guys Atau belum release ya Tapi disini buat kalian yang join di awal Itu kalian masih bisa mendapatkan airdrop free NFT ya Secara gratis guys Dan juga selain itu kalian bisa mengikuti whitelist nya Untuk berkesempatan mendapatkan token gratis Dan juga untuk mendapatkan tokennya di harga yang murah guys Pada saat pre-sale nanti ya Jadi untuk game ini tuh namanya MetaBird Dia berjalan di jaringan Binance Smart Chain Yang dimana untuk gamenya tuh temanya mirip banget Seperti game Angry Birds guys Nah jadi seperti apa sih untuk game MetaBirds ini Mari kita bahas di Takasih Tutorial Nah oke guys Jadi ini adalah websitenya dari MetaBirds Yaitu MetaBirds.me ya Jadi ini adalah website yang aslinya guys Karena banyak juga web MetaBirds selain MetaBirds.me ini ya Jadi itu beda game guys Dan untuk yang MetaBirds yang saya bahas sekarang Itu adalah MetaBirds.me ya Oke disini welcome to MetaBirds The Living Initiative Play dan Earn Game Persiapkan Bird kalian untuk battle Karena Babi telah mulai menyerang island atau pulau ya Nah jadi mirip banget seperti Angry Birds ya Disini juga musuhnya itu Babi guys Dan untuk disini kalian bisa join whitelist ya Untuk berkesempatan mendapatkan token gratis Dan juga untuk bisa membeli tokennya di harga yang murah guys Pada saat launching nanti ya Nah jadi untuk island dari MetaBirds ini Itu namanya Unova Island ya Yang dimana ini masih di season 1 Jadi Babi itu menyerang island Dan kalian membutuhkan army atau pasukan Untuk bertahan guys di pulau tersebut ya Nah lalu juga disini ada white papernya Nanti bakalan saya bahas ya Dan disini juga ada media sosialnya Ada Discord, Twitter, Instagram dan juga Telegram ya Oke disini kita coba buka dulu untuk Telegramnya Dan disini untuk membernya itu baru 760 ya Jadi karena memang untuk game MetaBirds ini itu masih baru banget guys Dan disini untuk whitelist akan diumumkan di 15 hari lagi ya Jadi masih cukup lama guys Lalu disini ada 3 game mode ya Yang ada di dalam game MetaBirds Yang pertama itu adalah VVE Jadi nanti itu kalian adventure melawan Babi ya Karena Babi itu adalah revoltnya atau musuhnya Babi Yang menyerang pulau mereka ya Lalu disini ada PVV Tapi masih coming soon Jadi nanti kalian bisa bertarung Player versus player di arena ya Dan juga untuk mode yang ketiga itu ada Bird Race ya Yang dimana itu balapan guys Jadi ini adalah balapan burung gitu guys Nah jadi seperti ini ya Contoh dari gambarnya guys Lalu disini untuk gamenya Berspartner dengan coin marted cap Pancake Swap Binance Smart Chain Dan juga MetaMask ya Lalu disini kalian bisa play to earn Join in the play to earn revolution Uniform Metaverse is fortially owned Dan operasi by player Jadi kalian bisa mendapatkan maybe token Dalam bermain dan menggunakannya Untuk fitur di dalam game di kedepannya ya Lalu disini ada unique NFT Yang dimana nantinya setiap NFT atau bird Itu dibuat dengan rare combination ya Mulai dari level, rarity, race dan juga battle attribute ya Semacam energy point, attack dan speed Dan kalian bisa hatch egg ya Untuk mendapatkan burung yang baru guys Jadi kalian harus mendapatkan whitelistnya Untuk membuka bird eggnya ya Dan disini ada 3 jenis egg Yaitu ada legendary Ada epic dan juga ada rare ya Dan disini adalah contoh bird yang genesis gitu guys Jadi yang pertama ya Ada kora, pyro dan dapi Lalu disini tuh ada gameplaynya ya Nah jadi ini adalah contoh dari screenshot interface di dalam gamenya guys Ini adalah pertarungan PVV ya Player versus player guys Jadi nantinya kalian itu bisa menggunakan skill ya Untuk bertarung Dan disini tidak ada turn ya Ataupun giliran Jadi saya kurang tau juga guys Mainnya tuh seperti apa ya Apakah seperti game Tekken Jadi tidak ada giliran Kita hanya memencet skill-skill aja gitu ya Jadi bener-bener live bertarung gitu guys Nah disini kalian bisa mendapatkan token maybe Dari bermain gamenya ya Oh dan ternyata disini tuh turn-based guys Jadi giliran ya Sama seperti game Aksi Infinity lah Yang pastinya speed yang lebih tinggi Bakalan duluan jalan guys Nah jadi untuk token ini tuh namanya maybe ya Oke lanjut disini ada roadmapnya Yang dimana dimulai dari quarter 4 2021 ya Itu ada advisor dan key partner Ada smart contract dan project introduction Dan di quarter pertama 2022 Itu ada social media launch Website launch White paper launch Dan widely sell ya Itu pada tanggal 18 Maret guys Lalu ada NFTX pre-sale Land pre-sale Dan juga testnet ya Dan nanti untuk gamenya Bakalan rilis di quarter kedua ya Jadi itu ada IDO Di bulan April ya Dan juga play to end launch ya Lalu ada VVE game mode Land public sale Staking bird Dan depreciation new bird race ya Dan juga nanti di kedepannya Bakalan banyak fitur ya Seperti PVV Lalu ada bird racing game Dan ada meta bird versi 2 ya Yang pastinya akan ada big price ya Oke lalu disini ada tokenomiknya Dari meta bird Yang dimana disini Untuk total supply nya Itu di 100 juta token ya Yang pembagiannya itu Yang pembagiannya itu ke private sale 3% Public sale 7% Liquidity 5% Team 10% Marketing 7% Ecosystem fund 15% Airdrop 1% Advisor 5% Dan play to earn yang paling gede ya Itu di 43% guys Lalu disini ada kontrak dari token maybe ya Jadi sudah ada kontraknya Tapi masih belum bisa kalian beli ya Karena belum IDO guys Oke lanjut disini itu ada meta bird white list Jadi buat kalian yang join ke dalam white list nya Dan mendapatkan white list Kalian bisa membeli exclusive eggs Dan juga bisa mendapatkan A token maybe ya Di harga yang murah guys Oke disini kita coba bahas Untuk white paper nya ya Nah ini guys Seperti biasa ada welcome Introduction ya Lalu ada white list Nah disini ada white list nya Nanti bakalan saya bahas ya Lalu ada meta bird Disini itu sekarang Kita di pre alpha version ya Jadi sebelum alpha version guys Dan nantinya bakalan ada alpha version Dan ada versi beta ya Lalu disini ada roadmap nya Yang sudah saya bahas tadi Dan disini itu ada how to play nya guys Atau cara kalian bermain ya Jadi untuk gameplay nya itu Simple dan juga fun to play Dan ini adalah pertarungan Satu versus satu ya Jadi kalian itu bisa bermain Hanya dengan menggunakan satu NFT guys Kalau dilihat dari Cuplikan screenshot nya ya Dan disini ada rarity Dari bird nya ya Ada common Uncommon Rare Epic Legendary Dan Genesis Yang dimana Mempengaruhi untuk attack Speed Dan juga energi ya Lalu disini ada starting the game Yang dimana kalian itu harus Minding egg nya ya Dan nantinya bird Memiliki unique karakteristik Lake generation Rarity Dan juga battle attribute ya Nah disini untuk bocoran dari harga satu NFT nya Itu adalah 2000 token maybe guys Jadi disini itu harga perkiraan ya Nah disini untuk egg nya itu ada drop rate juga guys Jadi untuk yang common itu 51% Uncommon 30% Untuk rare 11% Epic 6,5% Legendary 1% Dan Genesis 0,5% guys Untuk yang Genesis itu kecil banget guys Drop rate nya ya Lalu disini ada bird adventure VVE ya Yang dimana disini juga ada battle level nya guys Jadi disini ketika kalian di level 1 Wind rate nya itu bakalan 95% ya Sampai ke level 10 Wind rate nya itu bakalan turun guys Ke 50% ya Jadi semakin naik level nya Akan semakin susah kita untuk menang gitu guys Nah tapi disini Buat kalian yang memiliki NFT item Dan kalian improve bird kalian ya Atau meningkatkan bird kalian Maka win rate nya juga akan meningkat gitu guys Lalu disini ada energy atau bird feeding ya Yang dimana untuk konsumsi dari Rarity common, uncommon, dan rare Itu 100 energy ya Dan bisa melakukan battle per hari nya itu 4 kali guys Untuk yang epic itu 125 energy Dan battle per day nya 5 kali ya Untuk yang legendary 150 Battle per day 6 Dan Genesis 200 guys Battle per day 8 ya Jadi ini adalah total energy yang kalian dapatkan Bukan konsumsi energi ya Dan disini dijelaskan bahwa tidak akan dikenakan gaspy guys Kalau kalian battling dan feeding ya Jadi di dalam in game nya itu tidak ada gaspy Kecuali kalau kalian membeli egg Mainting NFT Baru ada gaspy gitu ya Karena itu sudah lumrah lah Di game yang berbasis blockchain ya Lalu disini ada opsional Untuk para player Yang dimana ingin meningkatkan Performance team kalian Di dalam combat ya Jadi disini ada bird tier 1 Jadi plus 1 win rate Untuk tier 2 plus 3% win rate Dan untuk tier 3 itu 7% win rate ya Lalu disini ada vvv Dan masih coming soon Dan bird race juga masih coming soon ya Lalu nantinya ada guild dan esport Dan juga ada scholarship guys Dan ini itu adalah unova island Atau island tempat tinggal si bird nya ya Dan disini juga ada lane gameplay Yang dimana kalian bisa explore lane kalian Untuk mendapatkan NFT item ya Yang bisa digunakan untuk improve your bird performance Lalu untuk lane nya itu bisa digunakan Sebagai istirahat para bird kalian ya Supaya bisa recovery energinya lebih cepat guys Lalu ada crops Jadi kalian itu bisa menanam food Di dalam lane kalian Dan kalian bisa menjual ke player lain ya Jadi sebagai earning tambahan guys Ataupun bisa kalian konsumsi juga guys Untuk feeding tadi ya Lalu disini ada play to earn nya Yang dimana kalian bisa earn token Dari battling game vv mode Lalu mengikuti pvv battle dan menang Dan juga dari ranking season leaderboard Dan yang terakhir ada turnamen ya Lalu kalian bisa mendapatkan tambahan earning Dari lane tadi ya Dan disini itu ada tim nya Jadi mereka itu memiliki 8 orang tim ya Yang telah memiliki 5 tahun pengalaman guys Cuman mereka itu masih belum menampilkan Muka tim nya ya Dan disini ada ekonomi nya Jadi disini untuk token nya itu Maby token Yang bisa kalian gunakan untuk Min maybe eggs Crit and craft item Dan star exploration in your lane Jadi maksimal supply nya itu 100 juta token Jadi token nya ada di jaringan BSC ya Atau BP20 Dan ini adalah kontrak nya guys Dan nantinya juga bakalan ada marketplace ya Yang dimana nanti mereka itu bakalan memiliki Internal Energy Market ya Dan setiap penjualan itu akan ada gas fee 15% ya Yang dimana setiap penjualan itu ada fee nya 15% guys Yang 15% ini itu 25% nya untuk token burn 50% di re-investment di marketplace To any form ya Dan 25% akan kembali ke reward pool gitu guys Jadi kalau kalian menjual NFT akan dipotong 15% Dan 15% dari pajak penjualan itu akan dibagi lagi guys Gitu ya Oke jadi itu adalah review website dan webpapernya Oke sekarang kita bahas untuk airdrop ya Jadi disini airdrop nya itu kalian bisa free min NFT nya Atau kalian bisa mendapatkan NFT nya secara gratis ya Dan untuk waktunya itu sisa 6 hari lagi Jadi lumayan masih cukup lama Yang dimana kalian itu bisa mendapatkannya Dari mengundang 20 teman kalian guys Dan buat kalian yang sudah berhasil meng-invite 20 teman kalian Maka kalian akan mendapatkan entries 200 poin ya Di dalam gleam.io ya Di whitelist ya Dan disini hanya ada 499 egg ya Jadi yang bisa kalian dapatkan untuk NFT gratisnya guys Dan disini itu bukan giveaway ya ternyata Jadi disini siapa yang paling cepat untuk meng-invite 20 friends Ataupun 20 teman kalian itu yang akan mendapatkan free NFT nya guys Nah tapi disini kalian jangan menyerah ya Selama ada sisa waktu kalian bisa untuk mencobanya guys Jadi disini gampang ya untuk caranya Kalian harus invite 20 teman kalian Dan disini kalian harus selesaikan tugasnya guys Mulai dari daftar whitelist Lalu join ke dalam media sosial dari metabirds ya Dan disini itu ada whitelistnya Jadi untuk whitelistnya masih sisa 13 hari lagi Dan nanti bakalan diumumkan pada tanggal 15 March ya Dan untuk penjualannya nanti di tanggal 18 March guys Dan nanti untuk pemenangnya ada 1000 wallet Dan untuk whitelist kedua ada 2000 wallet guys Dan buat kalian yang berhasil mendapatkan whitelistnya Akan mendapatkan keuntungan Bisa minting early access NFT ya Jadi kalian mendapatkan early access untuk membeli NFTnya guys Dan kalian bisa membeli token MEBI nya di harga pre-sale Yaitu di harga 0,025 dollar ya Nah jadi disini kalian yang terdaftar di whitelist Itu kalian bisa membeli rare pack ya Seharga 245 dollar Dalam token MEBI yaitu sebanyak 9.800 Lalu epic pack seharga 495 dollar Atau 23.800 token MEBI Dan yang terakhir ada legendary pack ya Itu harganya 1.495 dollar Atau 59.800 token MEBI guys Dan disini ada tugasnya Jadi ada 10 tugas yang kalian harus selesaikan Untuk masuk ke dalam whitelistnya guys Nah oke guys Jadi seperti itu ya Untuk pembahasan atau penjelasan dari game Metaverse Yang dimana untuk saat ini Kalian masih bisa berkesempatan Untuk mendapatkan free NFT dan juga free token Dari whitelistnya ya Dan buat kalian yang ingin masuk ke dalam gamenya Kalian harus tetap di your Do your own research Dan pastikan kalian gunakan uang dingin ya Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini Kalau kalian suka dengan channel ini guys Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax